Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 711. Siaolan menghentikan taksi. Dan mereka berdua masuk ke mobil dan menuju Desa Miao. Jaraknya masih jauh dari Desa Miao. Desa Miao berada di barat daya pegunungan. Anda hanya bisa menuju kaki gunung dengan menggunakan ponsel. Sisa jalan harus dilalui. Sehingga mereka sampai di Desa Miao. Diperkirakan sudah tengah malam. David dan Siaolan duduk di belakang mobil. Sementara pengemudi terus memperhatikan setiap gerakan gerik mereka melalui kaca spion. David memeluk lengan Siaolan sepanjang waktu dan bersandar di bahu Siaolan. Segera. Kepala David memeluk Siaolan. Matanya penuh keseraka bergesekan dengan lengan Siaolan. Tangannya juga menjadi tidak jujur. Siaolan diam-diam menyorot David. Tetapi David sepertinya tidak melihatnya. Dan tetap menempuh perjalanan sendiri. Tiba-tiba, tubuh Siaolan bergetar. Dan dia hanya merasakan tangan David akan menyentuh tempat sensitifnya dari waktu ke waktu. Siaolan berkerudung. Dia tidak tahu apakah David disengaja atau tidak. Tetapi perasaan tersengat listrik membuat tubuh Siaolan tegang. Dan dia mengatupkan giginya tanpa suara. Namun tak lama kemudian wajah Siaolan menjadi kemerahan dan nafasnya sedikit sesak. Dia menekan David dengan kedua tangannya. Tidak ingin membiarkan David bergerak. Siaolan yang belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria. Merasa takut saat ini. Aku tidak bisa menahan diri sedikitpun. Setelah berkendara selama lebih dari dua jam. Siaolan merasa seolah satu tahun telah berlalu. Perasaan aneh di tubuhnya membuatnya hampir terpuruk di kursinya. Segera, mobil berhenti di kaki gunung. Dan sopir taksi membuka pintu sambil tersenyum tipis nona Siaolan. Anda di sini. Selamat atas kesuksesan Anda. Menyelesaikan tugas. Raja Miao sedang menunggumu. Siaolan memandang sopir taksi di hadapannya. Dia tidak menyangka bahwa sopir taksi itu berasal dari desa Miao. Untungnya, dia dan David tidak merasa aneh di dalam taksi dan tidak mengatakan apapun. Tidak memakai bantuan, Siaolan turun dari taksi. Tetapi setelah mendarat, dia hampir terjatuh karena kakinya yang lemah. Tetapi David cerdas dan mendukung Siaolan. Ketika sopir taksi melihat ini, dia tersenyum tipis dan berkata, Pesona nona Siaolan sangat kuat. Anak ini terpesona olehmu. Setelah itu, sopir taksi masuk ke dalam mobil dan pergi. Melihat taksi itu berangkat, Siaolan buru-buru mendorong David menjauh di mana kamu merabah-rabah aku di dalam mobil. Dasar mesung. Siaolan menunggu David. Rona merah di wajahnya belum meredah. David tidak peduli. Tapi tersenyum tipis, Jika saya tidak melakukan itu, Bukankah hal itu akan dilihat oleh orang-orang di desa Miao Anda? Siaolan memandang David dengan heran kamu sudah tahu sejak awal bahwa pengemudinya berasal dari desa Miao. Tentu saja, kalau tidak, kamu benar-benar mengira aku sedang memakan taumu. David mengangkat sudut mulutnya ayo cepat pergi, atau kita akan bermalam di hutan ini. Siaolan ingin pergi, tapi kakinya masih lembut saat ini. Dalam dua jam terakhir, dia membekukan gigi dan berdiri. Melihat Siaolan seperti itu, David tersenyum apakah kamu ingin aku membawamu pergi? Tidak, menjauhlah dariku. Siaolan menyorotkan David, Jangan lupa, ini adalah situs desa Miao. Mungkin ada orang dari desa Miao di hutan ini. Jika kamu mendapat bantuan, Jangan salahkan aku. Setelah David selesai berbicara, Dia langsung berjalan menuju gunung. Ketika Siaolan mendengar ini, Dia hanya bisa dengan enggan mengikuti David. Lalu David meletakkan tangannya di punggung, Dan keduanya berjalan menuju gunung seperti lem. David tidak mengira Raja Miao ini begitu berhati-hati. Siaolan adalah putri angkatnya, Jadi dia tidak dapat mempercayainya, Dan bahkan mengirim seseorang untuk mengamatinya secara diam-diam. Saat ini, hari sudah gelap, Dan David serta Siaolan masih berjalan di jalan pegunungan. Dan di lembah yang melintasi gunung ini, Terang benderang. Dan inilah desa Miao. Bab 712 Raja Miao Nona Siaolan dan anak itu akan segera pergi ke desa Miao. Anak itu terpesona oleh Nona Siaolan, Dan mengikuti Nona Siaolan seperti anjing pesek. Seorang anggota desa Miao mengikuti Miao Wang Hui untuk melapor. Ya, Raja Miao menganggup puas. Setelah anggota desa Miao pergi, Kelima orang itu juga masuk ke olah Raja Miao. Kelima orang ini adalah lima kepala desa Miao. Apakah kamu sudah menyiapkan semua materi untuk pelatihan Raja Mayat? Raja Miao bertanya pada kelima kepala itu. Dali menganggupkan kepalanya Raja Miao. Semuanya sudah siap. Tapi aku khawatir anak ini akan kebal terhadap semua racun. Dan racun itu tidak akan berpengaruh padanya. Jangan khawatir. Sekarang David sudah terpesona oleh Siaolan. Dia akan melakukan apapun yang diminta Siaolan. Aku sudah menyiapkan bedak untuk bedaknya. Selama David memakannya, Dia akan segera menjadi kuat. Runtuh. Tidak ada tenaga. Apa yang dia gunakan untuk bertahan? Melawan racun-racun itu, Raja Miao tersenyum ringan. Raja Miao. Jika David memakan bubuk itu dan meninggal dalam waktu tujuh hari. Apa yang harus kita lakukan? Dali bertanya dengan heran. Jika tidak ada keahlian, Siapa yang bisa tinggal di ruangan yang penuh racun selama tujuh hari? Tidak. Tubuh David sudah sangat kuat. Alasan kenapa aku menggunakan dia untuk berlatih Kors King adalah karena tubuhnya yang mendominasi. Raja Miao memiliki ide untuk mengubah David menjadi raja mayat setelah menonton video David mengikuti pertarungan Qin Xiaolin. Melihat Raja Miao mengatakan ini, Tidak ada satu pun dari lima kepala suku yang mengatakan apapun. Di hutan lebat, Dengan sedikit cahaya bulan, David dan Siaolan berjalan cepat di jalur pegunungan. Saat ini, Keduanya sangat dekat. Dan Siaolan mencium bau napas pria itu di tubuh David. Entah kenapa, Jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah belum sampai, David melihat ke jalan yang gelap dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka desa Miao ini terletak begitu jauh. Tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Ayolah. Ada lembah di depan. Itu saja. Siaolan menunjuk ke depan dan berkata, David tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti Siaolan dan terus bergerak maju. Baru pada tengah malam mereka berdua tiba di desa Miao. Di pintu masuk desa Miao. Banyak orang yang berjaga. Setelah penjaga melihat Siaolan, Dia segera membuka pintu nona Siaolan. Kamu dapat mengandalkannya. Raja Miao masih menunggu. Dan, Anda, Siaolan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Raja Miao masih menunggunya selarut ini. Mungkinkah dia ingin mengurung David di kamar untuk melatih Raja Mayat semalaman? Yah. Begitu, Siaolan mengangguk. Lalu berjalan ke desa Miao bersama David. Para penjaga desa Miao memandang David yang memegang lengan Siaolan dengan tatapan serakah. Dan mereka semua iri. Penampilan Siaolan. Tetapi mereka sudah lama serakah. Tetapi tidak ada yang berani menyerang Siaolan. Jangan bicarakan itu. Apa kekuatan Siaolan? Sejauh Siaolan adalah putri Raja Miao yang saleh. Siapa yang berani pindah? David mengikuti Siaolan ke desa Miao. Dan menemukan bahwa sebagian besar desa Miao adalah bangunan kayu. Ada sebuah bangunan dua lantai di tengah desa Miao. Yang terlihat lebih megah dan mendominasi. Seharusnya itu adalah tempat Raja Miao berada. Benar saja. Siaolan membawa David ke gedung lantai dua. Di aula lantai satu. Seorang pria sedang duduk di kursi utama. Meski pelipis pria itu sudah berwarna abu-abu. Dia masih bisa melihat wujud wajah tampannya. Di bawah kursi utama. Lima orang berbaris sekaligus. Itu adalah lima kepala desa Miao. Dan David telah melihat semuanya. Namun setelah masuk ke dalam. Mata David tidak melihat kemana-mana. Melainkan menatap lurus ke arah Siaolan sambil memegang erat lengan Siaolan dengan kedua tangannya. Matanya penuh api. Ayah. Aku telah membawa David ini kembali. Siaolan mengikuti Raja Miao tanpa ekspresi. Bab 713. Raja Miao memandang David di samping Siaolan. Menatap wajah serakah dan mata panas David. Dan mendengus dingin sulit membayangkan orang ini bisa membunuh nama Qin Xiaolin. Wuzong, Anda harus tahu cara menerobos Wuzong. Alamnya sama sulitnya dengan pergi ke langit. Lalu Qin Xiaolin telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Dan dia dibunuh oleh anak ini tepat setelah menerobos Wuzong. Sambil berbicara, Raja Miao berjalan di depan David. Saat ini, Raja Miao sangat dekat dengan David dan Siaolan. Melihat Raja Miao terus-menerus menatap David. Hati Siaolan terangkat. Karena takut Raja Miao akan melihat kekurangannya. Siaolan, biarkan dia melepas bajunya tiba-tiba. Raja Miao berkata pada Siaolan. Siaolan terkejut ayah angkat. Ini, apa yang akan dilakukannya? Siaolan tidak tahu. Mengapa Raja Miao meminta David melepas pakaiannya. Saat ini, meskipun David masih memandang Siaolan dengan senyuman jahat. Hatinya tercengang. Mungkinkah Raja Miao ini mesung? Bagaimana jika saya menyukai pria? David tidak suka gigitan ini. Saat ini, jantung David berdebar-debar. Diam-diam berpikir di dalam hatinya. Jika Raja Miao ini benar-benar memiliki hobi mesung, David akan langsung mengambil tindakan dan membunuh Raja Miao terlebih dahulu pada seorang pria. Raja Miao sedikit mengernyit lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menjelaskannya? Melihat Raja Miao marah, Siaolan terlalu takut untuk berbicara. Tetapi menatap David dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya David. Kamu melepas bajumu. David memandang Siaolan dengan panas. Dan tersenyum jahat mengapa kamu ingin aku melepas pakaianku. Saya tidak akan melakukan olahraga berat di depan banyak orang. Bukan. Tapi dalam lingkungan seperti itu. Memikirkannya sungguh mengasikkan. David melepas bajunya sambil berbicara. Memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Raja Miao memandangi tubuh David. Matanya berbinar. Matanya penuh rasa iri. Dan dia bahkan mengulurkan tangan dan meremas lengan David. Hal ini membuat David langsung merinding. Dan langsung melemparkan tangannya dan berkata. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka laki-laki. Hahaha. Ini benar-benar tubuh yang kuat. Desa Miao ku mendominasi barat daya. Dekat sekali. Raja Miao tertawa. Dan setelah tertawa. Dia melambai pada Siaolan. Siaolan. Kemarilah. Siaolan mengikuti Raja Miao dua langkah. Dan kemudian Raja Miao memunggungi David. Mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan menyerahkannya kepada Siaolan. Dan berbisik kepada. Siaolan kamu memberikan bedak ini kepada David. Saat kamu tinggal bersama di malam hari. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Jika kamu kehilangan kepolosan. Kamu tahu konsekuensinya. Siaolan mengambil bedak itu dan mengangguk. Tapi tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin bertanya tentang orang tuanya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertanya pada Miao Wang secara belak-belakan. Jika orang tuanya benar-benar dibunuh oleh penduduk desa Miao. Jika dia bertanya begitu gegabu. Dia tidak hanya tidak bisa bertanya apapun. Dia bahkan mungkin dalam bahaya. Oke. Ayo istirahat. Ini sudah larut. Raja Miao melambaikan tangannya. Berbalik dan masuk ke kamarnya. Kelima direktur itu memandang David yang bertelanjang dada dengan cibiran di wajah mereka. Inilah yang disebut kesedihan sang pahlawan atas keindahannya. Betapapun berbakatnya David. Itu tidak ada di tangan seorang wanita. Ketika semua orang pergi. Siaolan hanya bisa membawa David kembali ke kamarnya. Begitu saya memasuki kamar Siaolan. Tercium bau harum. Ruangan itu bersih dan rapi. Ada beberapa potong pakaian dalam Siaolan yang tergantung di dekat jendela. Melihat mata David tertuju pada pakaiannya. Siaolan tersipu dan buru-buru mengemas pakaian ketatnya. Aku tidak menyangka kamu akan begitu menyukai pakaian dalam berwarna merah. David memandang Siaolan dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata. Siaolan memelototi David dan tidak berkata apa-apa. Hanya mengambil selimut dan melemparkannya ke tanah kamu tidur di tanah malam ini. Jangan memikirkan hal lain untukku. Jika kamu berani menyentuhku. Aku bisa. Aku tidak akan membiarkanmu. Bab 714. Jangan khawatir. Saya pria yang baik. Dan saya tidak akan memanfaatkan bahaya orang lain. Bahkan jika aku ingin tidur denganmu. Aku akan rela-rela. David tersenyum dan merapikan tempat tidur untuk berbaring dan tidur. Bah, siapa yang rela membiarkanmu tidur? Siaolan melirik David. Lalu dia berbaring di tempat tidur dan tidur dengan mengenakan pakaian. Dia tidak mengikuti David untuk berbicara tentang bedak. Dan dia tidak bisa memberikan bedak kepada David. Setelah memakan bubuk tersebut. Tenaganya akan hilang seluruhnya dalam waktu singkat. Dan baru akan pulih setelah 12 jam. David sudah menjadi sia-sia. Biarkan orang lain yang membantai. Siaolan. Yang sedang berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Mendengarkan dengkuran David. Dia hanya bisa duduk dan berkata. Hatiku sangat besar. Dan aku akan segera menjadi. Berubah menjadi Raja Mayat. Jadi aku masih bisa tidur. Siaolan mengenakan celana ketat dan keluar kamar. Karena dia tidak bisa bertanya kepada Raja Miao secara terang-terangan. Dia akan mencari secara diam-diam untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Saat Siaolan keluar dari kamar. David. Yang terus mendengkur. Tiba-tiba membuka matanya. Dan senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut. Lalu bangkit dan mengikuti. Begitu Siaolan keluar. Dia langsung gedung lantai dua tempat Raja Miao menuju berada. Karena dia sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Siaolan sangat akrab dengan tempat ini. Bahkan orang-orang yang berpatroli di desa Miao dengan mudah dihindari oleh Siaolan. Masa lalu. Segera. Siaolan memasuki gedung di lantai dua dan berjalan mengitari aula. Tetapi tidak menemukan apapun. Dia tahu bahwa rahasia Raja Miao pasti ada di kamar tidurnya. Karena desa Miao memiliki perintah yang ketat. Dan tanpa izin Raja Miao. Tidak ada yang bisa. Anda tidak bisa memasuki kamar Raja Miao tanpa izin. Siaolan telah berada di desa Miao selama 20 tahun. Dan dia tidak pernah memasuki kamar Raja Miao sekalipun. Dan Siaolan tidak pernah berpikir untuk masuk untuk melihat-lihat. Tetapi sekarang dia hanya bisa masuk untuk mencari petunjuk tentang orang tuanya. Siaolan bersembunyi di luar jendela kamar Raja Miao dan diam-diam melihat ke dalam. Tidak peduli apa yang dilihatnya. Itu mengejutkan Siaolan. Dia menemukan bahwa kamar Raja Miao ada di sana. Sebenarnya penuh dengan alas tidur berwarna merah. Dan ada juga beberapa lampion yang digantung. Ini seperti rumah baru untuk pernikahan. Setelah tinggal di desa Miao selama 20 tahun. Siaolan belum pernah mendengar bahwa Raja Miao menikah dengan seorang istri. Bagaimana ruangannya bisa didandani seperti ini? Dan sepertinya baju baru. Mungkinkah Raja Miao akan menikah berbaur baru-baru ini? Siaolan sangat terkejut. Tapi dia tidak terlalu khawatir. Setelah melihat Raja Miao tertidur lelap. Dia langsung masuk ke kamar. Sambil berjinjit. Siaolan memeriksa kamar Raja Miao. Perabotan di dalam kamar sangat sederhana. Hanya dengan lemari pakaian dan meja. Namun di samping lemari tersebut terdapat berangkas yang sangat besar. Jelas sekali. Jika Raja Miao punya rahasia. Dia pasti akan memasukkannya ke dalam kotak. Melihat berangkas besar itu. Siaolan tampak malu. Meskipun dia memiliki kung fu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka berangkas. Dia bisa menggunakan kahliannya untuk membobol berangkas dengan paksa. Tapi kemudian Raja Miao akan menemukan bahwa seseorang telah membobol berangkas itu ke dalam kamarnya. Tepat ketika Siaolan merasa malu. Sebuah foto di atas meja tiba-tiba menarik perhatiannya. Siaolan mengambil foto itu. Diikuti oleh cahaya bulan dari jendela. Dan melihatnya dengan cermat. Ketika Siaolan melihat orang di foto itu. Dia tercengang. Sekilas dia tahu bahwa pria di foto itu adalah ketika Raja Miao masih muda. Tetapi gadis di sebelah Raja Miao tampak sangat akrab bagi Siaolan. Sepertinya dirinya sendiri. Meski fotonya sudah sangat tua dan agak menguning. Siaolan yakin di foto itu pasti ada tata letaknya dengan dia. Karena wajahnya sangat mirip. Tepat ketika Siaolan terpesona oleh foto itu. Dia tidak ingin Raja Miao langsung duduk di tempat tidur siapa. Raja Miao berteriak marah. Mengagetkan Siaolan. Dan buru-buru memasukkan foto itu ke dalam sakunya. Siaolan tiba-tiba melompat ke bawah. Bab 715. Raja Miao mengejar ke jendela. Memandang Siaolan. Yang sudah tidak ada lagi. Dan melihat foto-foto yang hilang di atas meja. Dengan senyuman di sudut mulutnya. Jangan khawatir. Besok malam. Kamu akan tahu segalanya mata Miao Wang menunjukkan ekspresi kejam. Tepat ketika Raja Miao berbalik dan kembali tidur. Sesosok tubuh muncul di sudut. Dan orang ini adalah David. David melihat ke jendela kamar Raja Miao dan berkata dengan wajah dingin hal lama ini. Sepertinya orang tua Siaolan benar-benar ada hubungannya dengan dia. Ketika David bergegas kembali ke kamar Siaolan. Siaolan sudah kembali. Melihat David kembali dari luar. Siaolan segera bertanya dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi ke toilet. Kenapa kamu tidak membiarkan dirimu pergi ke toilet? David menguap. Lalu bertanya pada Siaolan. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan dengan pakaian malam di tengah malam? Jangan khawatir tentang itu. Siaolan melepas pakaian malamnya dan berbaring di tempat tidurnya. Memegang foto itu erat-erat di tangannya. Dia berencana mengambil foto besok untuk menanyai Raja Miao dan menanyakan siapa gadis di foto itu. Keesokan paginya, Siaolan membawa David ke tempat tinggal Raja Miao. Saat ini, banyak orang berdiri di aula. Kamu akan berpura-pura kehilangan semua skillmu untuk sementara waktu. Tapi jangan biarkan orang lain menyadari bahwa kamu masih memiliki skill. Siaolan memperingatkan David. Mengapa? Tanya Daud. Jangan terlalu khawatir. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Siaolan memelototi David dan berkata. David hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti Siaolan ke aula. Karena kejadian menyelinap ke kamar Raja Miao tadi malam. Siaolan tidak berani menatap langsung ke arah Raja Miao. Namun Raja Miao tetap seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Dinasti Miao melambai ke arah Siaolan. Dan Siaolan berjalan cepat ke arah Raja Miao. Tetapi tetap menundukkan kepalanya dan tidak berani untuk melihat ke atas. Apakah kamu memberikan bedak itu kepada David? Raja Miao bertanya pada Siaolan. Kuihifu. Dia telah memberikannya padanya. Dan sekarang dia telah kehilangan semua keahliannya. Dia hanyalah orang biasa. Siaolan mengangguk. Itu bagus. Saat kamu menjadi Raja Mayat. Ayah angkatmu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Raja Miao melambaikan tangannya dengan puas dan membiarkan Siaolan mundur. Namun saat ini. Seorang anggota desa Miao buru-buru masuk ke aula dan melapor kepada Raja Miao. Raja Miao. Tuan Muda Sia meminta untuk bertemu denganmu. Ketika Raja Miao mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dan lima direktur yang duduk di kedua sisi juga berdiri dengan gugup. Siaolan. Yang hendak pergi. Juga berhenti. Melihat penampilan semua orang yang gugup. David menduga Tuan Muda Sia ini pastilah karakter yang sangat kuat. Jika tidak. Raja Miao tidak akan begitu panik. Berapa banyak orang yang dibawa Sia Chau. Raja Miao bertanya kepada bawahannya. Ketika saya kembali ke Raja Miao. Saya hanya membawa dua pelayan. Tuan Muda Sia berkata bahwa dia sedang berbicara dengan Raja Miao. Bukan untuk membalas dendam. Kemudian anggota desa Miao berkata. Raja Miao sedikit mengernyit untuk membicarakan banyak hal. Apa yang bisa kita bicarakan? Apakah ada penipuan? Raja Miao. Hari itu Wumen diracuni oleh kami untuk membunuh ratusan murid sekaligus. Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam? Saya pikir pasti ada penipuan di sini. Kita harus memanggil semua orang di desa sekarang untuk mencegah serangan Tian Wumen. Dali menuju ke depan dan berkata. Raja Miao. Karena Sia Chau datang sendiri dan hanya membawa dua pelayan. Menurutku kita tidak perlu takut padanya. Jadi bagaimana jika kita membiarkannya masuk? Jika Sia Chau curang, kita masih bisa menangkapnya. Tetap di sini. Jadi aku bisa mengancam Tian Wumen. R. Litu juga berkata. Ya, saudara kedua benar. Mereka ada tiga orang di sini. Takut dengan apa yang akan dia lakukan. Biarkan mereka masuk. Badai macam apa yang bisa mereka bertiga buat. Beberapa kepala dali lainnya juga mendukung masuknya Nasia Chau. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.